jadi gini Pahani di daerah saya kan daerah binaan saya tuh namanya awang baru jadi ada petani kayak gitu kan yang memang dulu tuh beliau nanam mentimun kan nah cuman karena memang lahan di sana itu banyak banget abu gitu Pahani kan abunya itu tinggi gitu kan sehingga ketika ditanam kami mentimun kira-kira akarnya tuh gak nyampe kayak gitu loh ke tanah nyampainya cuman abu kayak gitu karena pertumbuhannya agak maksimal akhirnya karena memang dari awal saya sering kunjungan ke sana saya coba rekomendasikan Pak kayaknya kalau mau nanam mentimun kayaknya enggak bakal maksimal deh tak bilang akhirnya beliau beralih nanam papaya gitu Pahani dan kalau dibilang papaya itu kan enggak sedikit mungkin sekitar 200-an tanaman gitu loh banyak gitu loh nah kemudian kan beliau rawat kemudian digedein gitu loh sampai berbulan-bulan akhirnya perbulan ini itu udah berbuah lebat banget gitu Pahani dan kira-kira tuh buahnya wom apa ya gede-gede gitu kan eh tiga hari yang lalu tiba-tiba dicuri orang gitu loh dan ternyata malingnya tuh ketangkep gitu Pahani kira-kira nih Pahani dari sudut pandang hukum Pahani memandangnya seperti apa tuh Pahani baik Pak Rizal terima kasih kesempatannya menurut saya karena negara kita negara hukum maka hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara juga harus dihormati ketika ada orang mengambil bukan hanya mestinya itu juga harus mendapatkan punishment hukuman sehingga jangan sampai aspek hukuman itu kan sebenarnya dua ya yang pertama membuat jerah yang kedua sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat lain atau warga lain jangan seenaknya sendiri mengambil barang milik bukan miliknya gitu ya barang bukan milik padahal kita tahu bagi contoh misalnya ada seorang nenek di Banjarnegara yang mencuri tiga putir kakao itu pun dihukum satu tahun 15 bulan ya satu tahun 15 bulan itu ya bukan waktu yang sebentar ya tapi orang menjadi mafum tiga putir kakao saja itu hukumannya sedemikian rupa apabila memenuhi unsur bidananya ya bisa merugikan orang lain kemudian tindakan itu berdampak luas bagi pemilik barang tersebut tapi gini Pahani misalnya nih akan anggaplah misalnya saya di posisi petani tersebut Pahani artinya kan pepaya itu kan milik saya nih Pahani kemudian kan ternyata pepaya saya yang udah ditanam kemudian dibesarkan eh di maling orang gitu loh kan kalau secara manusiawi kan kesel nih Pahani kesel banget gitu loh udah ngerawat tahu-tahu panennya diambil orang gitu loh bahkan kasusnya begini ada lagi kan salah satunya di desa saya juga nah jadi dia nanam cabai dari awal kayak gitu loh setelah nanam cabai udah gede dia udah berbuah eh bukannya diambil malah dipatah Pahani dipatah tujuannya kan dibawa ke satu tempat artinya dipetikin di tempat itu kan kesel banget nih dipatah itu kan berarti di ancurin sama sekali gitu loh Pahani kesel lah gitu loh nah misalnya seandainya misalnya orang tersebut ketangkap gitu loh kemudian kita tuh meluapkan emosi kita dengan tindakan fisik tuh gimana tuh Pahani Oh ya jangan ya itu namanya main hakim sendiri karena kita tahu bahwa yang boleh memutuskan bersalah atau tidak itu adalah hakim maka selain hakim itu namanya main hakim sendiri eh hindari jauhi ya kalau bisa jangan mengambil peran hakim di negara kita itu menganut asas equality before the law semua olah semua orang memiliki kedudukan yang sama di muka hukum maka oleh sebab itu tidak boleh orang main hakim sendiri tempuh saja prosesnya untuk bisa si pelaku itu mendapatkan hukuman yang setimpal jangan sampai karena perbuatan main hakim sendiri akhirnya dua-duanya ya pelaku dan korban akhirnya juga menjadi apa namanya pesakitan hukum tapi gini Pahani misalnya kalau kasusnya berbeda misalnya lagi kan kita kan otomatis gini ini ketika kita ingin menjaga kebun kita misalkan otomatiskan kita ngintai nih Pahani nah kan ceritanya kan kita ngintai kemudian kan tiba-tiba dari ujung sana kan tiba-tiba ada ngelihat orang tiba-tiba memetikin buah atau tanaman kita gitu Pahani nah mungkin ya mungkin kalau secara manusiawi kan orang diterima woi 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 kayak gitu woi kayak gitu kan dijamin lari kan gitu Pahani seandainya gitu loh Pahani karena orangnya lari supaya kita bisa nangkap tiba-tiba kita lempar sesuatu sampai orang itu jatuh dan bisa ketangkap itu kira-kira gimana kenang gak kita harus diperhatikan sebuah perbuatan itu ada yang namanya niat tergantung sama niat jadi kalau niatnya memang untuk menghancurkan merusak menghakimi itu salah tetapi sebaliknya ada juga yang kalau misalnya tujuannya adalah membela diri dan itu berbeda kalau misalnya memang dia dalam kondisi tergesa dalam keadaan membela diri atau yang disebut dengan kalah lawan maka dimungkinkan hukum memberikan kesempatan jadi contohnya misalnya kalau ada orang seperti tadi yang dicontohkan Pak Rizal tadi tapi ada yang contoh yang lain supaya tanaman itu tidak dicuri maka dikasih pagar di sekeliling pagar itu dikasih listrik itu juga menyalahi itu apabila ada orang yang tersengat listrik dan kemudian menjadi meninggal dunia maka itu menjadi salah walaupun itu kebunnya ya jadi tidak boleh harus hati-hati pertimbangkan pikirkan lagi tindakan yang akan dilakukan tapi kalau soal yang saya bilang tadi Pak Ani kan kita ceritanya kan tujuan kita ini buat nangkap itu orang gitu loh kalau enggak kan dia lari kenceng banget nih ceritanya kalau enggak dilempar mungkin udah lari, udah kabur gitu loh orangnya kira-kira salah enggak perbuatan kita Pak Ani boleh, kalau itu boleh kemudian supaya orang itu menyerah gitu dia menangkapnya tapi jangan keterusan kemudian memukulis sampai kemudian cacat, bekerotak atau sampai meninggal dunia jangan, sewajarnya saja misalnya kemudian melempar dengan batu atau melempar dengan katepel atau gitu ya boleh saja untuk melumpuhkan saja hanya sebatas melumpuhkan tapi kalau kemudian mencari bedil atau pestol gitu ditembakkan itu jadi kalah gitu artinya mungkin begini ya Pak Adik artinya nih artinya misalnya kan anggap saya jaga kebun nih ceritanya jaga kebun ya anggaplah misalnya saya jaga kebun mungkin agak jauh kan tapi saya bawa ke tapel nih ceritanya siapa tahu ada orang di sana kalau memang ada, lak langsung tembak pakai ke tapel itu enggak apa-apa nih enggak apa-apa, boleh saja atau bahkan begini ya ada kasus di Jakarta ada seorang wanita yang malam hari bangun tidak sengaja kebetulan dia itu mau ke kamar mandi dan ketika dia menghidupkan lampu kamar mandi tiba-tiba ada muncul ada orang yang lari dari belakang kamar mandi itu dan kemudian dia teriak maling gitu ya teriak maling nah si suaminya bangun kemudian karena dia tahu itu rumahnya ada gol-golok dia ambil orang itu dipukulnya sampai kemudian kena punggungnya dan jatuh bersimpah darah dan akan meninggal nah si suami ini tidak bisa dipersalahkan kenapa? karena dia memiliki alasan alasannya adalah membela diri dan suami ini terbebas dari segala tuntutan kenapa? karena ada orang yang mengancam dirinya datang ke rumahnya secara tanpa hak jadi pilihlah satu perbuatan yang terukur artinya kan mungkin ini salah satu alternatif bagi petani-petani yang enggak mau kemudian bicara soal nilai Pak Hani kan kasus Pak Hani yang cerita soal apa sih nenek-nenek yang katanya ngambil coklat atau kakao gitu ya Pak Hani nah kan katanya gini ada-ada yang istilah nilai memenuhi unsur pidana saya enggak tahu tuh berapa juta gitu loh Pak Hani gimana kalau seandainya kasusnya dengan nyuri buah gitu loh Pak Hani dalam arti kayak gini kan anggaplah misalnya yang dicuri tadi kayak pepaya tadi kan dua karung gitu kan dan anggaplah sekarungnya tuh kan 25 biji nih nah 25 biji artinya kan dua karung 50 biji dan anggaplah misalnya sebaginya tuh 10 ribu maka kan 10 dikali 50 itu kan 500 ribu tuh Pak Hani nah kalau untuk katanya setahu saya sih karena saya juga enggak tahu-tahu banget kayak gitu loh soal nilainya ini katanya itu harus memenuhi nilai berapa? 2,5 juta kalau enggak salah ya artinya kan kalau diambil cuma 500 ribu itu kan enggak sampai 2,5 juta itu bisa dipidana enggak Pak Hani jadi begini pada prinsipnya tidak tindak pidana yang bisa merugikan orang lain dapat dipidana karenanya nah namun ada juga diskresi ya kebijakan kebijakan itu manakala bahwa tuntutan penegakan hukum itu adalah pembinaan maka semua harus diselesaikan melalui pidana penjara ada upaya penyelesaian yang namanya perdamaian, musyawarah ya kalau bisa didiskusikan, dimusyawarakan akan menjadi lebih baik tapi bukan berarti bahwa dengan musyawarah atau perdamaian gitu tindak pidananya menjadi hapus ya tidak pasti harus ada konsep namanya keadilan nah untuk pidana-pidana yang nilai nominalnya di bawah 2,5 juta masih dimungkinkan masih dimungkinkan ya untuk mendapatkan penyelesaian melalui perdamaian namun demikian apabila kerugian itu diduga patut diduga memiliki dampak yang luas maka bisa saja itu tetap dipidana tetap melalui jalur hukum misalnya contoh gitu, petani betul yang diambil pepaya tapi kalau mau melihat berapa sih nilai jual pepaya itu oh Pak hanya kecil 500 ribu 250 sampai 500 tapi kalau dibandingkan dia waktu bertanam seperti apa kan dia menanam itu beli bibit itu beli pupuk belum lagi kalau tanahnya sewa itu coba berapa belum tenaga kerjanya Pak nah kerugian itu belum tenaga kerjanya apalagi kalau ternyata semua petani itu yang bersocok tanam kemudian dicuri oleh orang lain dan itu bisa berdampak luas loh petaninya jadi males untuk bertani apa yang terjadi ya kerugiannya kan bagi seluruh masyarakat karena gak ya betul orang gak mau lagi bertani loh kenapa karena gak ada perlindungan hukum dampaknya luas ya maka orang akan kelaparan orang tidak ada yang mau bertani kenapa gak enak lah petani itu gak seberapa dapetnya apalagi tadi Pak Rizal bilang pupuk saja kan mahal Pak betul pupuk mahal sudah beli mahal-mahal orang lain ngambil dengan santai dengan tanpa malas tanpa minta izin gitu ya kalau izin mungkin akan diberikan tapi ini mengambil dengan sendirinya maka mesti petani akan kecewa lalu kira-kira mekanisme pelaporannya kayak gimana tuh Pak Hani maksudnya kan kadang ada masyarakat-masyarakat yang kadang belum tahu kayak gitu loh ketika misalnya nih udah-udah ketangkap orangnya kan kemudian bingung cara ngelaporannya kayak gimana apakah langsung datang kantor polisi itu kayak gimana tuh Pak Hani ya pastikan ada satu perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian kumpulkan dulu berapa saja kerugian yang dipanggung yang kedua pastikan ada dua saksi saksi itu adalah orang yang melihat mendengar mengalami mendengar dengan telinganya melihat dengan matanya atau dia memang mengalami oh iya aku melihat sendiri aku termasuk korban yang kecurian misalnya nah itu bisa jadi saksi minimal dua dari dua alat bukti itu saja itu sudah cukup untuk mengajukan atau melaporkan ke kantor polisi terdekat nanti akan ditunjukkan jalannya kalau misalnya itu tempatnya antar lintas daerah mungkin tingkatnya kalau satu daerah di Polsek kalau lintas antar daerah mungkin di Polres atau di Polwil Poltabes gitu ya tapi kalau pengen yang lebih besar mungkin antar daerah Polda nah itu contohnya jadi laporkan saja dulu prosesnya seperti apa biar saja supaya ada efek jerah baik-baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat lalu kalau yang dimaksud dengan saksi itu kayak gimana kan misalnya contoh nih Pak Hanekan anggaplah misalnya kita jaga kebun sendiri kan ceritanya jaga kebun sendiri kemudian kan tiba-tiba ada orang nyuri kan tembak ketapel kena nih ceritanya tembak ketapel kena akhirnya kan orangnya ngga bisa ngapa-apain disana akhirnya kan nah kemudian kan ada orang yang mungkin lewat tapi kan orang ini tuh udah ceritanya kan ngga ngenyuri lagi kan karena udah kita tembak ketapel kena kayak gitu loh akhirnya kan ada orang dua yang lewat nah padahal kan orang ini cuman lewat kayak gitu loh itu bisa masuk saksi gak Pak Hanekan artinya dia cuman lewat gitu loh ya saksi itu bisa membuktikan tentang satu memang betul ada tanamannya yang kedua pada saat dia tidak dipanggil memang betul ada orang itu yang tertangkapan gitu kan peristiwanya sudah ada bisa saja dia tetangga tetanggaan dengan tetangga petani tetangga lahan tetangga lahannya atau misalnya ada pimpinan disitu misalnya ada ketua RTRW diundang ini loh dia sudah mencuri kelihatan ada barangnya yang dibawa kemudian ada orangnya yang melakukan perbuatan pencurian itu itu sudah cukup berarti bukan yang menyaksikan kejadian bukan hanya menyaksikan kejadian tidak harus tidak harus secara langsung tapi menyatakan tentang peristiwa hukumnya lalu kira-kira nih Pak Hanek kalau memang kita udah laporkan kan ke polisi itu ancamannya berapa tahun sih Pak Hanek atau berapa lama sih Pak Hanek bisa saja ancaman hukumannya itu satu tahun sampai maksimal empat tahun satu tahun sampai empat tahun berarti ya satu sampai empat tahun ya itu ancamannya nah nanti Hakim yang akan membuktikan kira-kira unsur mana yang paling banyak termuat dan berapa besar kerugiannya untuk bisa dihukum maksimal atau ada batasan minimalnya tadi satu tahun kemudian nih Pak Hanek tadi malam gitu loh Pak Hanek jadi kan saya bikin postingan di Youtube itu kan nanya sama teman-teman subscriber gimana seandainya Anda dalam posisi petani saya tadi kan saya bilang artinya kan saya bikin polling nih ketika memang Anda dalam posisi petani saya itu apa yang Anda lakukan pilihan pertama sih kan habis ya pilihan pertama pilihan kedua pilihan kedua laporkan ke polisi kayak gitu kan pilihan ketiga dibiarkan karena kasihan ekonomi susah gitu Pak Hanek nah kemudian ada salah satu subscriber yang menuliskan kata restoratif justice gitu loh Pak Hanek nah yang katanya penyelesaian dengan keseimbangan gitu Pak Hanek nah kira-kira nih yang dimaksud dengan restoratif justice itu boleh nggak dijelasin lebih detail Pak Hanek jadi restoratif justice itu adalah penyelesaian permasalahan hukum tanpa hukuman ada upaya bisa penyelesaian tanpa lewat pidana jadi bisa saja restoratif justice itu menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa termasuk sengketa di dalam lingkup pidana nah namun demikian restoratif justice itu memiliki persyaratan ya biasanya untuk anak-anak misalnya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak atau perempuan nah mungkin sebanding tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan maka upayanya salah satunya adalah dengan memberikan pilihan ya pilihan hukuman selain penjara misalnya yang pernah klien saya didapat dia anak kecil mencuri maka dihukum hukumannya apa yang bisa dengan perdamaian dia dititipkan di pesantren dan dia harus bisa katam tiga kali nah baru bisa bebas misalnya itu adalah salah satu alternatif itu restoratif justice begitu termasuk misalnya suruh juga kebun juga termasuk Pak nih boleh boleh bisa saja dia mulai ikut bangun berapa lama gitu ya ikut menanam ikut cocok tanam itu bisa itu kalau mau bikin kayak macam restoratif justice itu tuh mesti ada perjanjian hitam latihan putih atau bagaimana Pak maksudnya gini kayak kita anggap Pak misalnya kan dia nyuri tanaman cabai misalnya kan dipatah lagi ceritanya akhirnya kan hukuman yang kita berikan selain dari di penjara kan suruh nanam nih ceritanya atau misalnya dia mengganti mengganti dengan sejumlah uang kenapa Pak bisa saja oh gitu ya iya kan kamu udah motong nih mematahkan ganti kalau misalnya cocok sepakat bisa dan itu harus tertulis supaya ada perdamaiannya tapi kalau memang ternyata kesepakatan itu tidak terpenuhi gimana Pak Ani berarti lanjut ke hukum berarti mungkin lanjut proses hukum lagi lanjut ini kemudian ini pertanyaan yang mungkin agak menarik banget nih Pak Ani dari beberapa alternatif dan pilihan-pilihan yang sudah Pak Ani sebutkan tadi kan nah seandainya seandainya Pak Ani sendiri di posisi petani saya Pak Ani punya kebun udah nanam anggaplah durian Pak Ani ya Pak Ani punya kebun durian kemudian Pak Ani kan nanam durian itu kan gak sebentar Pak Ani 7 tahun 7 tahun nunggu buah pertama dipetik orang bukan cuman sebiji tapi dipetiknya terima karung ceritanya kan kalau manusiawi kan sebetulnya kesel nih ceritanya kita udah nunggu 7 tahun gak gitu kan kira-kira seandainya itu kebun Pak Ani Pak Ani bakal melakukan langkah kayak gimana nah tujuan saya membuat kebun untuk sendiri atau untuk dijual sama itu keuntungan buat saya kalau ada orang yang mengambil pasti saya tawarkan pilihan yaitu tadi membayar sejumlah uang untuk mengganti nah tujuan cuma itu saja karena tujuan ekonomis kan tidak usah terlalu toh kalaupun dia sudah dihukum sampai masuk penjara pun durian itu tidak akan kembali saya hanya puas bahwa orang itu sudah menjalani hukuman tapi kalau ternyata dia tidak mau memenuhi kesepakatan untuk membeli ya bisa saja kita teruskan ke proses lanjut nah itu pilihan yang saya ambil lebih realistis maksud saya meskipun nilainya itu banyak maksudnya gini durian kan tergantung kesepakatan kan durian kan durian anggaplah 100 ribu ceritanya yang diambil itu 80 8 juta ceritanya 8 juta berarti boleh dong kita kasihkan nih loh kamu udah ambil 8 juta tapi kan aku udah ngerawat segala macam udah setahun nunggu ini aku gak mau 8 juta 20 juta misalnya kita mau kayak gitu gimana-mana gak apa-apa ya boleh boleh gak apa-apa tergantung kesepakatan kesepakatan lalu nih Pak Hany pertanyaan terakhir saya kayak gitu lah dengan kondisi kita saat ini memang bener sih katanya sekarang itu kan pupuk lagi mahal kemudian harga juga gak stabil katanya tapi kan dibalik itu semua ya percuma kan kita tanaman bagus-bagus tapi pada akhirnya ketika mau panen diambil orang gitu kan betul kira-kira nih pesan-pesan Pak Hany untuk petani-petani Indonesia gimana supaya gak takut ketika kejadian itu terjadi apa pesan-pesan ke petani Indonesia itu seperti apa Pak Hany langkah-langkah yang harus petani ambil itu seperti apa gitu Pak Hany ya bagi sahabat Tani saya hanya mengimbau tidak perlu khawatir tidak perlu risau bekerjalah sesuai dengan bidangnya dengan sungguh-sungguh karena pastilah bahwa sebagai warga negara Indonesia kita mendapatkan kedudukan yang sama perlindungan yang sama di depan hukum ya maka apabila merasa bahwa hak kita tidak diberikan nah kita bisa saja meminta negara untuk hadir melindungi kepentingan atau hak-hak kita ya pasti negara akan hadir apalagi kalau itu kemudian berdampak luas terhadap perkembangan Indonesia ya terutama bidang pertanian saya kira mungkin itu Pak Rizal pesan dari saya oke terima kasih banyak Pak Hany ya udah mau meluangkan waktu hadir di podcast Tani karena saya kira materi-materi curi-menyuri itu penting banget untuk dibahas supaya supaya para petani itu gak takut kita Pak Hany betul karena saya sendiri punya sekarang tuh punya 2000 tanaman Pak Hany dan mungkin beberapa bulan ke depan juga udah bakal udah bakal gede kayak gitu loh dan resikonya juga sama makanya saya nanya disini ya ya betul oke terima kasih Pak Hany udah hadir di podcast Tani dan mudah-mudahan saya selalu dan bentar lagi mau umroh ya Pak Hany mudah-mudahan mudah-mudahan umrohnya lancar Pak Hany dan kembali lagi dengan sehat walafiat gitu Pak Hany terima kasih itu tadi ya sahabat Tani penjelasan kita pemaparan kita tentang apa ya curi-menyuri mungkin ya terima kasih udah menonton sampai habis kita akhirnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.